Kerjakan 5 soal TOEFL Structure ini. Let's start. Untuk nomor 11 ini, kalau kita melihat titik-titiknya atau bagian kosongnya, sebelumnya kita menemukan canes yang berfungsi sebagai subject, lalu argued yang berfungsi sebagai verb. Diteruskan dengan that yang berfungsi sebagai conjunction, lalu the government yang berfungsi sebagai subject. Kalau kita melihat kata-kata setelahnya, kita menemukan spending yang merupakan jaren, lalu lower interest rate yang merupakan noun phrase yang keduanya berfungsi sebagai object. Oleh karena itu, sesuai dengan pola multiple clauses, kalau kita sudah menemukan dua subject, maka wajib akan ada satu conjunction dan wajib harus ada dua verb. Dalam hal ini, verb yang kita temukan hanya satu, yaitu argued itu. Oleh karena itu, titik-titik ini, kita harus menemukan verb kedua. Oleh karena itu, kita akan coret pilihan B, karena higher adalah adjective. Bagaimana dengan pilihan A? Is. Memang sekilas, kita akan menemukan bahwa is spending seperti struktur yang benar. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, spending dalam hal ini bukanlah verb ing dalam pola B plus verb ing atau bentuk continuous tense. Kenapa? Karena penggunaan N sebagai coordinate connector itu menghubungkan dua bentuk yang sama atau dua struktur yang sama. Oleh karena itu, tidak mungkin spending adalah verb ing karena setelah N tersebut, terdapat lower interest rate yang merupakan noun phrase. Noun phrase berfungsi sebagai object. Oleh karena itu, spending di sini bukanlah verb ing, namun jaren yang memiliki fungsi juga sebagai object. Oleh karena itu, pilihan A tidak benar. Increase memang merupakan verb, namun increase adalah verb yang tidak memiliki tambahan S. Hal ini karena verb yang akan kita pilih harus sejalan dengan subject the government. The government adalah subject singular noun atau singular subject. Oleh karena itu, kalau kita memilih C, maka increase harus menjadi singular verb dengan adanya tambahan S, increases. Oleh karena itu, pilihan C tidak tepat. Jawabannya adalah D. Hal ini karena apabila kita menggunakan model verb, salah satunya adalah should, maka verb yang akan muncul setelahnya adalah base verb atau base form. Base form atau base verb adalah verb yang tidak memiliki tambahan huruf apapun. Bukan increases, bukan increase, bukan increasing, dan lain sebagainya. Dan model verbs adalah verb yang pada akhirnya akan mengabaikan subject apapun yang muncul sebelumnya. Apabila subjectnya plural atau singular tidak jadi masalah, karena verb yang akan muncul setelah model verbs adalah base form atau base verb. mengesampingkan subjek apapun yang dipakai dalam kalimat tersebut. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 12. Nomor 12 ini adalah salah satu soal yang cukup unik. yang disebut dengan parallel structure with paired conjunction. Pola ini cukup unik karena penggunaan more dan akhiran er itu disandingkan dengan artikel de. Biasanya kita menemukan penggunaan de dalam bentuk superlatif dengan adanya mouse seperti the mouse, atau penggunaan akhiran est seperti the smartest dan lain sebagainya. Di sini, penggunaan er dan more yang biasanya berpasangan dengan den, ternyata disandingkan atau berdampingan dengan artikel de. Penggunaan demor atau de titik-titik er itu boleh dengan satu syarat. Harus terdapat dua demor der harus terdapat dua demor der dengan demor dan der kembali. Dan setelah der dan demor tersebut, bisa muncul struktur apapun. Bisa dalam bentuk kata, frasa, atau klausat. Nah, hal ini bisa kita simpulkan karena pada soal tersebut sudah terdapat demor. Maka, otomatis titik-titik di sini haruslah salah satu dari der atau demor kembali. Oleh karena itu, kalau kita lihat pilihan A, more di sini tidak ada denya, kita coret. Pilihan C dan D juga memiliki more namun tidak ada denya. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Demor berpasangan demor kembali dan setelahnya bisa muncul bentuk kata, frasa, atau klausat. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 13. Untuk nomor 13 ini, kalau kita perhatikan letak dari titik-titiknya atau bagian kosongnya, sebelumnya kita sudah menemukan which yang merupakan conjunction subject, lalu rotates yang merupakan verb. Sebelumnya, terdapat unlike yang dalam konteks ini berfungsi sebagai preposition, lalu the earth berfungsi sebagai object of preposition. Dalam soal ini, kita tidak menemukan satu pasangan yang wajib ada dalam seluruh kalimat, yaitu pasangan subject dengan verb. Oleh karena itu, inilah yang perlu kita temukan. Satu subject dan satu verb atau main clause. The rotation of Jupiter, the rotation adalah noun. Of Jupiter juga adalah noun yang berfungsi sebagai object of preposition. Tidak ada verb, jadi pilihan A itu salah. The occurrence of Jupiter's rotation juga salah, karena tidak memiliki verb. Jupiter's rotating, rotating bisa dianggap sebagai gerund, oleh karena itu, sama pilihan D pun tidak memiliki verb. Jawabannya adalah C, karena Jupiter berfungsi sebagai subject, dan rotates berfungsi sebagai verb. Let's go to number 40. Untuk nomor 14 ini, kalau kita perhatikan titik-titiknya, setelahnya kita akan menemukan are classified, yang berfungsi sebagai verb, lalu setelahnya pun kita menemukan depends, yang juga berfungsi sebagai verb. Ketika kita sudah menemukan dua verb, maka otomatis harus ada dua subject. Dua subject ini kita temukan dalam kata peaches, lalu satu subject lagi yang perlu kita temukan. Dalam pola multiple clauses, apabila sudah ada dua subject dan dua verb, kita juga harus menemukan adanya conjunction. Sebenarnya, cara yang paling cepat untuk menjawab soal ini adalah, karena kita sudah menemukan dua verbs dari are classified dengan depends, maka sudah pasti kita harus menemukan adanya conjunction. Dan di soal ini, tidak ada conjunction. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, the sebagai article bukanlah conjunction, about sebagai preposition bukanlah conjunction, scientifically sebagai adverb bukanlah conjunction, whether di sini berfungsi sebagai conjunction, lebih tepatnya adalah noun clause conjunction. Nah, apabila kita memilih C, memang terlihat seperti tidak ada satu subject. Nah, inilah uniknya fungsi dari noun clause. Whether peaches are classified sebagai noun clause, itu juga bisa berfungsi sebagai objek, dan berfungsi sebagai subject, layaknya noun. Oleh karena itu, subject dari depends sebenarnya adalah satu klausat, yaitu weather peaches are classified. Noun clause conjunction tentunya tidak hanya weather. Terdapat beberapa conjunction lainnya pun yang sering muncul pada TOEFL ITP yang saya ajarkan di AP Academy. Let's go to number 15. Let's go to number 15. Untuk number 15 ini, salah satu cara cepatnya adalah apabila kita menemukan kata out atau kata-kata lainnya yang berada di awal kalimat, maka akan terbentuk pola inverted structure. Inverted structure adalah pola di mana posisi subject verb dibalik menjadi verb subject. Salah satu ciri atau penandanya adalah adanya kata out di awal kalimat. Oleh karena itu, kita perlu menemukan jawaban di mana akan muncul verb terlebih dahulu, lalu subject. Pilihan D, The Economist is Arguing, ini adalah susunan subject verb seperti biasa. Sayangnya tidak bisa kita pilih karena kita berusaha menemukan bentuk inversi atau inverted structure. Argued adalah verb. Apabila kita memilih C, maka setelah titik-titiknya muncul for. Sedangkan apabila argued menjadi verb, maka setelahnya seharusnya ada subject. His argument adalah subject. Tidak ada verbnya. Oleh karena itu, jawabannya adalah came adalah verb, lalu the argument sebagai noun di sini berfungsi sebagai subject. Ciri inverted lainnya itu tidak hanya out, tetapi terdapat empat pola inverted structure yang sering muncul pada TOEFL ITP yang saya ajarkan di AEP Academy. Kalau kamu ingin pelajari seluruh pola menjawab soal TOEFL ITP yang paling sulit, kamu bisa belajar dengan saya di AEP Academy. Klik video ini untuk melanjutkan soal nomor 11 sampai nomor 15. My name is Antrian and I'll see you around.